ya gimana udah jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh lupa nih udah 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 gimana-gimana gitu tunggu-tunggu lagi beres-beres lu nih ya gimana kita tunggu akhir pekan ini akan ada balapan lagi ya kemarin kita dua minggu yang lalu udah sempet ngobrol juga jelang balapan di kota di Amerika ini mereka masuk ke Fuji gitu tapi sebelum kita masuk ke Fuji boleh kita flashback sedikit soal balapan Sean di kota kemarin kalau saya dilihat cukup ini ya cukup 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 apa cukup membuat frustrasi gitu ya udah berjuang terakhir dua kali penalti tapi bisa berhasil masuk lima besar apa yang menjadi hal kunci bisa masuk lima besar dan mungkin tantangannya yang dihadapi selama di kota kemarin yang pertama pastinya Daren Lung ya untuk tiga kali ya ini ini yang pertama nih bisa lolos bisa bawa WRT 31 ke babak Hyperpol walaupun kemarin startnya dari posisi 10 atau posisi terakhir tapi itu udah udah bagus lah ya ya berarti ini ketiga nih pertama di Mola terus di Manas Kerlagos ya dan terakhir kemarin di apa kota ya luas Hyperpol nah pas start memang nggak jauh-jauh dari itu sih tapi tidak juga turun itu lumayan nolong jadi nggak 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 naik tapi juga nggak turun pas ganti ke mana ke apa ke Sean dan apa Agusta Farfus ya tapi memang habis itu sayangnya memang ada dua kali penalti ya pertama Sean penalti karena itu juga penaltinya menurut pengakuan Sean itu nggak sengaja lah nggak sengaja itu kan kalau ada full kursi loh itu ada tombol yang memang mesti dipencet ya tombol pencet sesuai perintah dari race director ada tombol yang mesti dipencet sehingga mobil otomatis berkecepatan 80 km per jam sama nih untuk untuk semuanya lah ya untuk kelas Hypercar atau GT3 nah kemarin tuh pas dipencet nggak langsung ya kira-kira lah ya nggak langsung ke 80 km per jam ketika sesi di bilang Harvard Pole ya nggak 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 gede kok ininya apa namanya istilahnya pelangkarannya ya kalau nggak salah pelangkarnya itu cuma beda 2 km per jam jadi 82 km per jam itu pun juga nggak lama tapi karena terdeteksi secara apa jadi pas di NG situ jadi Sean itu pas mencet tanda FCE nya di tombol FCE di mobilnya itu barengan dengan perintah FCE dari race director cuma terdeteksi terdeteksi oleh sistem di sana di web itu ada pelangkaran lah nggak langsung nggak langsung apa namanya nggak langsung jadi 80 km per jam di waktu yang ditentukan gitu ya jadi kesalahannya yang memang tidak disengaja tapi karena terdeteksi secara telemetri ya mau nggak mau penaltinya diterima dan Sean mesti ngejalan itu kehilangan 25 detik lah ya kehilangan kehilangan karena drive-thru penalti itu kan pemasuk pit terus jalan tanpa boleh ada pit stop 25 detik terus ya Sean waktu itu di posisi 6 atau 7 terus turun lagi kan turun lagi jadi udah ngejar nih dari 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 yang ditinggalin Darren udah ngejar ke 10 terus ngejar ke 7 udah nyusul beberapa pembalap karena penalti itu ya turun lagi ya kan terus digantilah si siapa gantian sama Agustaf Arfus ketika Arfus ya Agustaf Arfus ketika Arfus setir karena mobil lagi bagus otomatis enak dong buat nyusul kan nyusul 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 ya itu tadi biasa lah kalau nyusul kan kalau nyusul itu kan napsu nyusul ya itu wajar semua balap pasti napsu nyusul itu kemungkinan untuk kena track limit kan gede artinya keluar batas dari keluar lintasan di batas yang melebihi batas yang di di apa sudah ditetapkan gitu ya itu kena itu juga tentunya nggak disengaja kan emang eh apa namanya ketika nyusul tuh kan ya apa ya indra kena balap tuh semuanya ngebut se-ngebut-ngebutnya teker nge-detect itu dan eh kenapa penalti lagi dua kira-kira 25 detik lagi jadi total jadi total penaltinya Sean sama penaltinya Parfus 50 detik lah ya kalau kita konversi 50 detik itu ke apa namanya ke kelasmen AC balapan restrisal restrisal itu di classification itu itu bisa pitri sebenarnya bisa podium tambah 50 detik bisa bisa podium jadi tapi karena ada dua penalti itulah ya finish kelima ya oke lah sudah maksimal itu at least Sean Parfus dan bahkan Deren kemarin boleh bilang emang tak kecuali penalti ya itu membalap tanpa tanpa kesalahan karena ke penalti itu juga sebenarnya nggak nggak diniatkan untuk berbuat salah kan memang memang apa momennya aja yang membuat telemetri membaca baik pelanggarannya Sean maupun pelanggarannya Parfus itu terdeteksi sebagai penalti yang berbeda tapi dua pelanggaran berbeda tapi hukumannya sama-sama-sama drive-thru penalti dari situ ya udah akhirnya masih di peringkat tiga URT 31 tapi gap ke peringkat satunya sudah makin jauh Mante Pure Racing 92 jadi sekarang ya beda 34 poin ya terus ke masih di posisi tiga tapi tapi sudah dikejar nih sama Heart of Racing Team 27 nomor 27 yang terdiri jauh puluhan sekarang tinggal beda tiga poin karena kemarin menang mereka di sana balapan kandang balapan kandang kan biasa semangat 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 banget ya apa tim mobil 27 lah kita bilang mobil 27 semangat banget sehingga ya sekarang di Fuji ini bener-bener ya apa satu jangan sampai 92 ini unggul lebih gede lagi juga menjauhi poin dari apa namanya mobil 27 ini car 27 nomor 27 itu sih target di mana di Fuji ini gitu nah ini kalau saya baca nih di website ada menarik nih ada usaha ganda di Fuji Speedway ini kan kalau saya baca nih ada potensi untuk terus mempertahankan kans untuk bertarung ke perunturan juara ada juga di balapan ini misinya adalah menunda kemungkinan pesta juara yang mungkin bisa dilakukan oleh mobil 92 gitu kan ya 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 dilakukan nih kan kalau hitung-hitungan nanti kan kita udah brolin ya hitung-hitungan kulaknya masih ada untuk juara ya 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 pesta juaranya juga ada gitu ya ya kombinasi ya kombinasi hitung-hitungan memang agak ribet tapi gak simpelnya kan kalau simpelnya gini mobil 92 bisa jadi juara GT3 di pada di Fuji kalau dia unggul 40 poin bisa 39 tergantung kondisi ya unggul 40 poin 39 atau 40 poin terhadap yang nomor 2 apakah itu Mante EMA nomor 91 atau WRT 31 nah pastinya mungkin Mante EMA kan mereka satu tim nih sebenernya sama-sama tim Mante ya cuma satu kalau mobil 92 entry-nya entry-nya atas nama apa entry-nya itu atas nama Lituania kalau yang mobil 91 entry-nya Jerman tapi bisa jadi mereka juga apa isinya saling membantu nih karena mereka terbukti kemarin 2-2 sama-sama kencang mereka bisa memainkan apapun kondisinya ya cuma untuk WRC 31 untuk menjaga kan masih bisa berstaying untuk jadi juara walaupun agak berat karena sekarang ya poinnya udah kejauh gitu ya itu ya palingnya finish di depan 2 mobil ini terutama mobil 92 karena kalau finish di depan mereka otomatis ke delay ini ke delay apa namanya ke delay title-nya hingga seri pamungkas di baharanya nanti gitu itu yang pertama jadi tapi kalau kalau misalnya kan gak mau juga nih WRT atau kita semualah WRT 31 itu kehilangan 6 poin dari dari Mante 92 atau mobil 92 karena kalau kehilangan 6 poin berarti gapnya 40 dari 34 sekarang menjadi 40 berarti udah tertutup kan sama sekali jadi juara GT3 tahun ini karena poin gapnya itu maksimal apa poin maksimal yang bisa diraih di mana di Bahrain nanti 38 plus 1 38 atau 39 38 sebagai pemenang 1 sebagai pole position itu poin maksimalnya gitu jadi ya paling gampang sih finish di depan itu aja mobil 92 mau di posisi berapapun ya gitu gitu nah ini saya menarik juga kuatnya Sean juga kan udah sangat menunjukkan ini ya kebulatan dekat dia untuk berdua habis-habisan gitu ya karena kalau dia bilang juga kan potensi mobil sebenernya bagus gitu kan kalau dari tadi cerita juga kan sebenernya kalau gak ada penalti ini bisa fitri kemarin di Jota bisa fitri kalau kalau seperti apa nih pertarungannya di Fuji nanti iya memang mobil Porsche yang di Porsche yang yang dipakai oleh dua mobil mantai itu kuat ya walaupun mereka sekarang kena apa BOP gede ya mobil 92 BOP nya sampai 40 kilo mobil 91 15 kilo jadi tapi gak ngaruh buat mereka tuh masih kencang aja tuh isinya gitu kan masih 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 lawan sementara WRT 31 ini kan BOP nya cuma 5 kilo nah kalau bisa memanfaatkan mengisikan di Fuji ini track nya sangat teknikal ya pertama teknikal itu kalau mobil punya power lebih di main street yang hampir 1,5 kilo itu di lintasan lurus utama itu bisa nyusul kalau power mobilnya emang lebih gede terus di sektor 2,3 nya itu apa saya ada apa tur naik plus berliku gitu nah kalau kalau mau misalnya gampang kalau mau nempel nempel sampai tikungan terakhir abis itu nyusul di main street atau di tikungan 1 itu bisa cuman memang apakah keuntungan dari BOP ini benar-benar bisa dimanfaatkan kita harapkan bisa dimanfaatkan karena BOP ini sekarang jomplang banget nih bedanya lebih dari 40 kilo ya antara mobil 31 sama mobil 92 itu benar-benar mesti dimanfaatkan terutama terutama oleh terutama oleh Sean dan Farfus nanti sebagai sembalap yang memang pasti ditugaskan untuk bahasanya ngejar ngejar posisi lah kayak gitu kan kalau Darren Lul kan memang mengamankan posisi sejauh ini kan dia berhasil menjalankan tugas itu pertama dapat posisi bagus dulu di posisi start abis itu dia posisi di sekitar itu dan sebisa mungkin ada di depan apa di depan mobil 92 gitu nah itu tadi kan ada dua usaha itu yang pertama usaha pertama Eki ya usaha pertama adalah mencegah kehilangan 6 poin ya sehingga mobil 92 gak jadi juara atau tidak membuat kayak atau tidak membuat mobil 31 kehilangannya jadi juara yang kedua itu tadi memperlebar jarak dengan mobil 27 yang belakangan tampil bagus nih mobil 27 mobil 27 juga cuma 3 poin nah itu dua 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 tekat ini yang ingin apa di apa namanya diterapkan oleh yang akan dibawa oleh terutama oleh Sean ya sebagai pembalap yang selalu ada di istilahnya kalaupun kalaupun gak jadi juara masuk ke level elite pembalap WEG ya karena Sean kan sejak ikut di WEG itu dari 2021 tuh posisinya gak jauh selalu di lima besar P2 P2 P5 sekarang ada di paling gak ada di P3 tiga jadi posisi tiga ya di ranking ya jadi buat portfolio juga bagus kalau selalu ada di retan atas pembalap WEG itu kan nah ini pasti yang tadi yang tidak usah dibilang Sean memang bertekad untuk ngejaga itu ngejaga posisi dia di papan atas baik individu dan apalagi sebagai tim oke 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 sebelum kita ngomong lebih jauh nih terutama kita ngomongin soal tentang speedway dan juga historinya Xiaomi Fuji gitu saya mau kasih tau dulu nih buat temen-temen yang lagi nonton nih silahkan aja kalau mau nonton ya balapannya akan digelar ini balapan putaran ke-7 WEG 2024 di circuit international speedway Fuji ini akan berlangsung hari Minggu 15 September mulai jam 9 pagi sampai jam 15 sore 15 sore atau jam 3 sore nah jam 3 sore nontonnya bisa ditaksikan secara live streaming gratis ada 2 channel yang bisa di kawan-kawan ini ya kawan-kawan saksikan balapannya pertama di Youtube ada di Youtube-nya Kui Entertainment silahkan pantau ke Kui Entertainment dan kedua ada di website resminya Sean Glyle di www.seandosglyle.com nah itu akan ada balapan secara live streaming nggak ada dipungut biaya apapun silahkan bisa buat yang lagi di jalan gitu ya tinggal buka Youtube kalaupun mau lewat website ngomong-ngomong silahkan itu akan ada 2 channel yang bisa menonton aksinya Sean di Jepang nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih